Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi kita lanjutkan lagi video belajar Laravelnya kalau di video sebelumnya kita sudah menginstal laragon kemudian menggunakan PHP versi 8 di laragonnya selain menginstal PHP 8 kita juga harus mengupdate Node.js ya Node.js agar versinya itu besar atau sama dengan 8 juga nah untuk Node.js ini kalau misalnya ini hanya untuk yang pakai laragonnya kalau seandainya teman-teman pakai ini makan dapur lagi karena begitu nginstal Node.js nanti pasti dapat versi yang paling baru ya paling terbaru Oke untuk menambahkan versi Node.js itu pertama kita masuk ke situs Node.js nya terlebih dahulu Oke Node.js kemudian pilih menu download kemudian kita ambil yang Windows binary ambil yang 64 bit kemudian download oke oke kita tunggu proses downloadnya oke ini udah selesai nah kalau sudah selesai maka tinggal kita ekstrak kita lihat tulisinya ya kita lihat isinya oke berarti kita bisa gunakan ekstrak all ekstrak all sekali lagi ya ini bagi kalian yang menggunakan laragon kalau kalian menggunakan XAMPP maka ini tidak perlu ya karena laragon ini terakhir saya cek itu Node.js nya masih versi yang lama versi 6 oke ini kalau sudah oke kita lihat nih nah ini file Node.js nya maka tinggal kita copy copy kemudian di laragon kita klik kanan lalu ada Node.js di Node.js kemudian kita pilih dir oke kita masuk ke foldernya tinggal kita mundur jadi sama kayak install PHP 8 kemarin ya udah tinggal dipastikan disini oke tinggal dipastikan disini oke nah ini saya salah oke jadi sekarang guys sudah ada 3 versi ini versi 14 versi 16 sama versi 18 ya 18 ini tinggal ganti-ganti saja ya saya contohkan misalnya saya mau ganti versi versi node.js nya maka saya tinggal klik kanan kemudian tinggal saya pilih misalnya versi yang 16 misalnya oke sekarang harusnya laragon saya node.js nya sudah versi 16 ya kita bisa cek di komennya kita buka terminal laragon oke kita ketik npm min-min version ini nanti beda disini harusnya versi versi 8 ya seperti ini oke oke sekarang kita bisa lanjutkan materinya dilanjutkan dengan menginstall extension ya extension ini sangat perlu sekali ya karena nanti dengan extension ini ngoding pasti jadi lebih mudah ya nah ini ada beberapa extension yang sering saya gunakan nanti silahkan di install saja caranya gampang tinggal copy kemudian buka VS Code kita oke di bagian tab extension klik pastikan disini nah udah ini tinggal klik lalu pilih install yang lainnya juga sama ya ini juga sama paste kemudian klik install ya pastikan semuanya sudah terinstall ya supaya nanti proses ngodingnya bisa lebih nyaman seperti itu oke kita langsung saja menginstall larafel 9 nah disini saya akan mendemokan bagaimana cara menginstall larafel lewat composer ya dia ada ada perintah-perintah yang harus kita jalankan di terminal untuk menginstall larafelnya sebenarnya cukup satu perintah saja ini ini perintahnya nah karena saya pakai laragon berarti terminalnya saya menggunakan terminal milik laragon kalau kalian pakai XMPP maka tinggal buka cmd bisa saja seperti ini ya nggak ada masalah oke saya mundur dulu kemudian ke drive-d ya silahkan ke drive-d masuk ke folder kalau ada folder silahkan masuk ke folder kayak saya nih saya pindah ke folder belajar larafel dengan perintah cd nah baru saya ketik perintah composer create project larafel slash larafel larafel 9 master seperti ini oke fontnya saya besarin dulu oke ini sudah selesai kita masuk ke folder larafel 9 masternya oke kemudian ada beberapa yang mesti di install piket 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 itu kita install di awal saja dulu semuanya misalnya ini untuk buat form ya untuk buat form oke jangan lupa di hapus ya kan kalau kita copy paste itu kan baletnya ikut ini juga sama ini untuk membuat login login menggunakan bootstrap ya oke kemudian login nya sekalian kita generate pakai bootstrap hapus oke sudah selesai berikutnya jalankan perintah npm nah ini npm nya bukan run desk tapi run build ya seperti ini karena karena larafel 9 sudah menggunakan vt ini harusnya lebih cepat kalau dulu pakai webpack kalau tidak salah oke sudah selesai oke sudah selesai kemudian oh sekalian kita install larafel untuk buat flash message oke selanjutnya oke ini juga kita setting ini supaya di larafel itu kan karena sifatnya ada class ada visit jadi nanti ada kode-kode yang dibawahnya ada error kayak garis warna merah padahal dia ada error nah cara ngilangnya pakai ini ya namanya larafel ide helper ini kita buka dulu situsnya larafel ide helper oke cara nginstalnya tinggal di copy kemudian kita klik install nah kemudian kita lihat nih music cara penggunaan ya cara penggunaan you can now generate dokumen bioswap ke helper generate oke sudah selesai kemudian nah ini ada ada yang mesti kita copy nih ya lihat you can configure composer to do system jadi kita supaya dia otomatis ter-generate ya oke ini kita caranya kalau ini kita buka file composer.json berarti kita buka dulu projectnya menggunakan visual studio code nah berarti saya buka dulu project larafel yang barusan kita install itu dengan vs code oke ini select folder kemudian kita buka file namanya composer.json oke saya cari bagian script kemudian post update cmd disini oke nah ini saya copy 3 ini copy kemudian kita pastikan kasih koma dulu koma enter pastikan oke seperti ini jadi setiap kita menjalankan composer maka nanti ini akan ter-generate otomatis seperti itu oke oke sudah selesai ini tidak perlu lagi yang lain kita lanjut lagi berarti buka app.blit nah kita mau menambahkan flash message nya ya kita setting flash message ctrl p app.blit.php kemudian di bagian sebelum yield taruh disini add oke sumpan sudah selesai berikutnya nah ini laravel 9 itu dia defaultnya tidak menggunakan bootstrap jadi kalau kita buat paging nanti pagingnya berantakan ya nah supaya pagingnya pakai bootstrap itu kita pakai ini buka file namanya app service provider oke ctrl p app service provider di bagian function boot pastikan kode kita tadi oke ini harusnya error ya karena belum ada package yang kita impor kalau kita mau impor otomatis maka ctrl lti nanti muncul nih kita mau pakai yang mana ya misalnya oh ini sebentar nah kita pakainya yang paginator tadi ya saya ulangi ya kursornya arahkan ke sini kemudian ctrl lti pilih nanti kan dia muncul otomatis di atas kalau tidak berarti ya tadi kita copy taruh di situ seperti itu tapi biasa kan gunakan import otomatis ya ctrl lti supaya nanti pas coding juga udah kebiasa oke simpan tutup oke sampai sini udah selesai tinggal kita jalankan laravelnya menggunakan php artisan server oke sudah tinggal kita buka localhost 8000 sekarang kita sudah menjalankan laravel versi 921 di php versi 812 sudah ada login dan sudah ada register juga tapi login dan register belum jalan ya karena kita belum setting database nya oke untuk video instalasi ini saya coba kan dulu nanti kita akan lanjut lagi di video berikutnya membahas tentang bagaimana menggunakan rute dan menggunakan controller model dan seterusnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat pagi selamat pagi